Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian dalam asli sore hari ini dengan dari JMPPK untuk memperingati hari kelahiran Bapak Presiden kita Joko Widodo. Tidak hanya sekedar memperingati kelahiran Presiden Joko Widodo, tetapi sore ini telur-telur dari Kendeng, Pati dan Rembang datang ke Jakarta juga untuk mengingatkan akan kasus di Kendeng, rencana pembangunan pabrik semen di Kendeng yang sampai hari ini belum selesai. Bagaimana kabar terakhirnya? Kita akan mendengarkan paparan dari Mas Gunreno dan Yusukina tentang apa yang terjadi di Kendeng sampai hari ini. Ya, di tempat yang sama ini, tanggal 12-13 April ada 9 ibu-ibu Kendeng menyemen kakinya karena proses rencana pabrik semen yang sebenarnya tidak jujur. Ibu-ibu selalu berusaha bagaimana melaporkan kondisi lapangan yang lingkungannya itu dirusak terus-menerus tapi tidak ada tanggapan sampai memang menyemen kakinya ingin Pak Jokowi itu mendengar dan biar segera menyelesaikan masalahnya. Tapi waktu menyemen kaki sempat didatangi oleh Dua Menteri yang diperintahkan Pak Jokowi untuk menemui ibu-ibu yang berjanji bahwa Bapak Jokowi akan meluangkan waktu untuk ditemui ibu-ibu dari Pegunungan Kendeng. Sebenarnya tidak hanya ibu-ibu, sebenarnya juga tidak hanya menemui tapi inginnya ketika ketemu ya harus menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Memang salah satu kejadian di Rembang sudah dua tahun 16 Juni kemarin ibu-ibu ditendah perjuangan yang dari awal permintaannya warga Rembang itu sederhana. Kita rembukan dulu. Kalau kami ini salah, ya disalahkan. Tapi berproses ketika rembukan bicara ya, baiknya alat-alat berat itu dihentikan, tapi suara itu tidak pernah dilakukan, tapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Fabric Ben terus dilakukan sampai sekarang. Nah, kami selaku dari JMPPK, dari ibu-ibu yang mewakili 9 Kartini Kendeng, jadi ini perlu kami jelaskan. Kami memang mengundang dulur-dulur dalam rangka kami yang mewakili 9 Kartini Kendeng akan melakukan berukuan, Besonejo itu berukuan, atau selamatan nyelamati Pak Jokowi. Karena kami merasa masih punya kepercayaan besar terhadap Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu masih punya kemestri dengan masyarakat kecil, tapi memang proses sistem ini yang memang mungkin dalam hal ini bukan secara kelembagaan pemerintahan, tapi oknum-oknum yang menyampaikan terhadap Pak Jokowi, tidak secara jujur ini yang menjadikan Pak Jokowi belum memberi keputusan barangkali. Jadi kami tetap masih berpikiran positif bahwa Pak Jokowi tetap akan mampu untuk menyelesaikan persoalan dansa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita mulai curiga kenapa di Indonesia pabri semen begitu membeli buta, membuka tabang-tabang baru di seluruh wilayah. Itu mulai tahun 2010 sebenarnya. Ada apa sebenarnya? Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa ternyata di seluruh negeri ya, salah satunya di Cina itu pabrik-pabrik semen ditutup sebanyak 762 pabrik. Nah disitu kita juga mulai bertanya apakah sebenarnya memang negara kita sedang krisis semen. Nah ternyata setelah kita cari data, kita hitung memang benar kebutuhan semen Indonesia sampai tahun 2025 itu jauh, sangat jauh lebih dari cukup, bahkan berlebih kalau kita bisa bilang seperti itu. Dan tadi sebelum di sini kita ke kantor kementerian Paul Hukam ya, ketemu Pak Luhut di sana ada juga asosiasi semen Indonesia dan kita menyaksikan bagaimana mereka presentasi kondisi semen sekarang. Dan ternyata betul untuk tahun ini saja, tahun 2016, itu sudah sudah surplus 30% dari jumlah yang dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi dari 92 juta ton itu yang terserap cuma 72 juta ton. Jadi ada lebih dari 30 juta ton yang tidak terserap oleh masyarakat. Jadi itu salah satu bukti bahwa sebenarnya masyarakat kendeng yang selama ini berjuang tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa ternyata manusia memang betul-betul rakus ya. Semuanya ternyata hanya untuk memenuhi kebutuhan bisnis, bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan nasional seperti itu. Jadi tidak hanya dikendeng, hampir seluruh Jawa dikepung perusahaan semen dari Banten sampai Banyuwangi. Di luar Jawa juga sudah mulai banyak, Kalimantan Timur, Manowari, Papua Barat. Itu juga sudah mulai berdiri pabrik semen dari perusahaan asing. Yang paling dekat di Sukabumi itu juga ada pabrik semen dari Thailand. Itu juga menuai protes dari warga karena mereka tidak diribatkan di proses amdalnya seperti itu. Untuk kasus rembang ini agak unik memang, amdalnya bagus tapi kesimpulannya yang jelek. Jadi kalau teman-teman punya waktu buka-buka amdal, disana jelas bahwa amdal itu berisi dirembang tidak layak dijadikan pabrik semen. Tapi uniknya di kesimpulan akhirnya bahwa ternyata berbalik ke 180 belajar, mereka menyatakan bahwa saya layak dijadikan pabrik semen.